Robot anti-teror yang diberi nama Hexar sepintas milik dengan kendaraan tank. Robot dengan tinggi 1,8 meter dengan panjang 1 meter menggunakan roda atau ban berjumlah 6 buah yang berfungsi dapat berjalan di segala medan. Robot ini berfungsi untuk menggantikan manusia mendekati obyek atau sasaran berbahaya seperti bom. Robot ini juga dapat dipasang senjata anti-teror seperti air shotgun yang berfungsi untuk mengurai bom agar tidak meledak. Tak tanggung-tanggung, robot ini bisa dikendalikan hingga radius 40 km dengan sebuah komputer dan dilengkapi 4 kamera CCTV di setiap sudutnya. Utamanya dia sebagai penyindak bom, penyakit lengan yang ini bisa dipasang penjepit atau gripper yang dipasang di atas. Selain itu nanti bisa sebagai gunakan untuk lancer konser rocket dan dipasang sederhana berbagai macam sederhana sesuai dengan kebutuhannya. Untuk membuat robot ini dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun dan dengan biaya kurang lebih mencapai 300 juta rupiah. Namun untuk sementara robot anti-teror ini masih dikembangkan sebagai bahan pendidikan dan belum ada rencana untuk diproduksi secara masal. Wahyu Pratama, Surabaya, Jawa Timur